Dewi Ular Jilid 12. Sampai seratus jurus mereka saling serang namun belum tampak siapa yang lebih unggul. Sementara itu, Li Qin yang melihat kedua orang muda itu bertanding merasa mendapat kesempatan. Diam-diam ia mencoba untuk mengerahkan tenaganya agar totokannya terbuka namun, ia belum berhasil sehingga dahinya penuh keringat, hanya kedua kakinya saja yang dapat bergerak-gerak sedikit. Sebelum ia berhasil membuat seluruh tubuhnya bergerak, Yasuki menoleh kepadanya. Orang Jepang ini melihat gadis itu menggerak-gerakan kakinya. Dia segera meloncat mendekati, melolos sabuknya yang berwarna merah dan segera mengikat kedua kaki tangan licin agar gadis itu tidak dapat meloloskan diri. Yasuki tidak pandai ilmu totok, akan tetapi dia mengerti bahwa kalau totokan itu sudah punah, gadis Li Hai itu tentu dapat bergerak kembali. Maka sebelum totokan itu punah, dia mengikat kaki tangannya sehingga gadis itu benar-benar tak berdaya. Licin benar-benar merasa tidak berdaya sekarang. Totokannya saja belum berhasil ia buka, kini kaki tangannya malah diikat dengan tali sutra yang amat kuat. Akan tetapi biarpun ia tidak berdaya bukan berarti bahwa ia putus asa. Gadis perkasa ini tidak akan putus asa selagi ia masih bernapas. Pedangnya dirampas Ong Kuan Lok. Yang ada hanya sulingnya yang terselit di pinggang. Akan tetapi ia pun tidak dapat mengambil sulingnya karena kedua tangannya diikat ke belakang tubuhnya. Andai kata dapat juga, untuk apa? Memanggil ular? Kedatangan banyak ular tidak akan mampu membebaskannya, apalagi tiga orang itu amat liai, tentu tidak takut akan ular. Bahkan andai kata ia dapat memegang sulingnya, benda itu tidak dapat ia pergunakan untuk melepaskan tali yang mengikat kaki tangannya. Ia maklum bahwa siapapun juga yang menang dalam pertandingan itu, tetap saja ia akan celaka. Hanya agaknya malah petaka yang akan menimpa dirinya apabila terjatuh ke tangan Ong Kuan Lok akan lebih mengerikan. Ia tahu akan niat pemuda itu. Pemuda itu hendak membalaskan sakit hati guru-gurunya, tentu akan menyiksa dan membunuhnya setelah mempermainkannya sebagai pemuas nafsunya. Mengerikan. Kalau terjatuh ke dalam tangan Siang Kuan Tek mungkin masih ada harapan untuk lolos, karena pemuda itu menghendaki ia menjadi istrinya, dan tentu akan senang kalau ia menyerahkan diri dengan sukarlah daripada dengan paksaan. Ia melirik ke arah mereka. Lebih dari seratus jurus mereka bertanding akan tetapi belum ada yang menang dan kalah. Siang Kuan Tek melompat ke belakang sambil berseru, tahan dulu Ong Kuan Lok menghentikan gerakannya. Keduanya sudah berkeringat. Pertandingan yang seimbang itu menguras tenaga. Mengapa berhenti tanya Kuan Lok? Kita sudah bertanding lebih dari seratus jurus dan tidak ada yang mendesak atau terdesak. Kita seimbang dalam. Ilmu silat tangan kosong. Untuk menentukan kemenangan, bagaimana kalau kita menggunakan senjata bagus, aku pun pikir lebih baik begitu kata Ong Kuan Lok. Dia lalu mencabut pedang Ang Choa Kiam yang terselip di ikat pinggang, lalu menyerahkan pedang itu kepada Yasuki. Biarlah pedang ini menjadi tambahan taruhan pertandingan ini setelah Yasuki menerima Ang Choa Kiam dan meletakkannya di dekat lecim seolah-olah gadis dan pedang itu yang menjadi taruhan di antara kedua orang pemuda itu. Ong Kuan Lok lalu mencabut sepasang pedangnya dan memasang kuda-kuda di depan siang keantek. Pemuda itu juga mencabut pedang tunggalnya dan kembali mereka berhadapan sambil memasang kuda-kuda dan saling pandang dengan sinar matel, tajam, seolah dua ekor ayam jantan yang siap berlagak dan bertanding. Diam-diam Yasuki yang mengerutkan alis dan merasa khawatir, maka kembali dia memperingatkan karena dia tidak ingin kehilangan seorang di antara dua pemuda itu. Harap kalian ingat bahwa ini hanya pertandingan adu silat, bukan permusuhan. Kita berada di antara orang-orang sendiri siang keantek tersenyum. Ong Kuan Lok juga tersenyum. Keduanya mengerti dan tidak merasa khawatir karena mereka yang telah menguasai ilmu pedang dengan baik, tentu saja dapat menguasai gerakan pedang mereka dan dapat menahan kalau pedang akan melukai atau membunuh lawan. Silakan, saudara Ong Tantang siang keantek dan Ong Kuan Lok juga tidak ragu-ragu lagi, menggerakan sepasang pedangnya di atas kepala dan di depan dada. Lihat serangan pedangku dia berteriak dan cepat sekali sepasang pedangnya bergerak dan menyerang. Namun siang keanteka juga sudah siap, dengan mudah dia mengelak dan pedangnya membalas dengan sambaran ke arah leher lawan. Teranggak dua batang pedang bertemu dan bunga api berpijar. Keduanya mundur untuk memeriksa pedang masing-masing. Ternyata pedang mereka tidak rusak, maka mereka menerjau maju lagi dan terjadilah pertandingan yang lebih hebat daripada tadi karena kini yang menyambar-nyambar dasyat adalah tiga batang pedang yang membentuk lingkaran-lingkaran sinar yang menyilaukan mata. Li Qin masih berusaha untuk memunahkan totokan yang membuat ia tidak mampu bergerak. Kalau tadi ia mengharapkan bahwa kedua orang itu akan saling serang dan saling bunuh, harapannya itu menghilang ketika darah ini melihat kalau mereka bertanding. Baik tadi maupun sekarang menggunakan pedang, ia tahu bahwa mereka tidak akan saling lukai atau membunuh. Dengan demikian, harapan untuk dapat lolos dari bahaya makin jauh lagi darinya. Betapapun juga, kalau saja ia dapat membebaskan diri dari totokan dan ikatan sabuk sutra itu, tentu ia dapat berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya. Yasuki yang amat tertarik oleh pertandingan pedang antara kedua orang pemuda itu yang kini terlibat dalam pertandingan yang amat seru. Jago dari Jepang ini kagum sekali dan dia tahu benar bahwa dia sendiri tidak akan mampu menandingi seorang di antara kedua orang pemuda itu. Saking tertarik dan asiknya dia menonton pertandingan, sampai dia tidak menyadari bahwa ada bayangan orang mengintai tak jauh di belakangnya, dibalik. Sebatang pohon. Akan tetapi Li Qin yang menghadap ke arah itu, dapat melihat ini dan jantungnya berdebar penuh harapan. Ia tidak tahu siapa bayangan itu dan apa maunya, akan tetapi ia seperti dapat firasat bahwa orang itu tentu akan menolongnya. Demar jantungnya makin menguat dan harapannya semakin menebal ketika akhirnya ia melihat bahwa bayangan itu adalah seorang berpakaian serbah hitam dan memakai kedok hitam yang hanya memperlihatkan sepasang netu yang mencorong tajam. Si kedok hitam. Kembali orang aneh itu akan menolongnya. Si kedok hitam menyelinap dari pohon ke pohon dan akhirnya tiba dekat sekali dengan tempat itu. Tiba-tiba dia meloncat ke dekat Li Qin, tangan kirinya menotok jalan darah membebaskan Li Qin dari totokan yang membuat ia tak mampu bergerak dan sekali pedangnya berkelebat, ikatan kaki tangan pada tubuh Li Qin juga putus. Gadis itu cepat menggulingkan tubuhnya ke arah pedangnya dan menyambar pedang itu lalu melompat berdiri. Setelah Li Qin bebas, agaknya baru Yasuki mendengar gerakannya. Dia menoleh dan kaget bukan main melihat Li Qin sudah berdiri dengan angcoa kiam di tangan dan di sebelahnya terdapat seorang berkedok hitam yang matanya mencorong bersinar-sinar. Celaka. Ada musuh datang teriaknya kepada dua orang pemuda yang sedang bertanding sambil cepat mencabut samurainya dan menyerang ke arah si kedok hitam. Dan karena untuk menyerang Li Qin, dia merasa jetih. Akan tetapi, si kedok hitam dengan amat mudahnya mengelap dari sambaran samurai dan biarpun samurai itu terus mengejarnya, dia tetap mengandalkan kelincahan tubuhnya untuk mengelap ke sana-sini. Kemudian, ketika dia mendapat kesempatan, kakinya menendang dengan cepat seperti kilat menyambar dan tubuh Yasuki terlempar ke belakang bagaikan daun kering ditiup angin. Yasuki terkejut sekali dan dadanya terasa nyari ketika dia terbanting kemudian mencoba untuk cepat berdiri lagi, akan tetap tidak menyeringai karena dadanya terasa sesat. Pada saat itu, Ong Kuan Lok dan Siang Kuan Tek berlompatan ke belakang dan memutar tubuh. Mereka kaget bukan main melihat Yasuki terlempar dan terbanting, sedangkan Li Qin sudah berdiri bebas dengan pedang di tangan di samping seorang berkedok hitam. Yang lebih terkejut adalah Kuan Lok karena dia pernah bertemu dengan si kedok hitam dan mengenal kelihayanya. Li Qin tidak membuang waktu lagi. Cepat ia melompat ke depan dan menyerang Kuan Lok dengan Ang Cho Akyam yang bersinar merah. Di antara kedua orang pemuda itu, Kuan Lok yang paling dibencinya, maka langsung ia menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Terpaksa Kuan Lok menangkis dan segera keduanya bertanding dengan seru. Siang Kuan Tek juga kaget melihat Li Qin sudah bebas. Melihat si kedok hitam, maklumlah dia bahwa orang ini yang telah menolong Li Qin. Maka dia pun cepat menyerang si kedok hitam dengan pedangnya dan segera kedua orang ini pun terlibat dalam perkelahian yang seru. Ketika si kedok hitam menangkis pedangnya, barulah siang ke Antek terkejut karena tangannya yang memegang pedang tergetar hebat, tanda bahwa si kedok hitam itu memiliki tenaga sakti yang kuat sekali. Dia mempercepat serangannya dan kini mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan jurus-jurus terampuh dari Kui Li Long Kiam Sud, ilmu pedang naga iblis. Namun, si kedok hitam dapat mengimbanginya dengan ilmu pedangnya yang cepat dan mengandung tenaga. Yasuki menjadi gelisah sekali. Dia tahu bahwa si kedok hitam juga memiliki kepandaian tinggi sehingga belum tentu siang ke Antek dapat menang. Terutama sekali dia melihat betapa licin mengamuk dan mendesak terus kepada Kuan Lok sehingga biarpun pemuda itu menggunakan sepasang pedang, dia terpaksa banyak men mundur. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, Yasuki mengambil dua buah benda seperti bola dari saku bajunya dan berseru kepada dua orang pemuda itu. Mari, cepat kita pergi dan dia lalu membanting kedua buah bola itu. Terdengar dua kali suara ledakan dan tampak asap putih mengepul tebal. Melihat ini, licin teringat betapa tadi dia dapat tertawan juga karena si Jepang itu memergunakan alat peledak. Maka ia cepat berseru kepada si kedok hitam. Cepat menghindar ke belakang ia sendiri melompat dengan cepat menjauhi asap tebal yang mengaburkan pandangan mati itu. Ternyata si kedok hitam juga sudah melompat ke belakang. Ketika kemudian mereka mencari-cari tiga orang itu sudah tidak berada di situ lagi, telah melarikan diri dengan bantuan asap tebal sehingga tidak tampak oleh licin dan si kedok hitam. Licin membanting-banting kaki dengan hati kesal. Mereka dapat melarikan diri lagi mereka sudah pergi, tidak dapat dikejar lagi. Dua orang itu memang lihai sekali, sobat. Kembali engkau telah menyelamatkan aku dari malapetaka yang hebat. Dua kali engkau menolongku. Akan tetapi bagaimana mungkin aku akan dapat membalas budi kebaikanmu itu kalau aku tidak tahu engkau ini siapa. Karena itu, ku mohon kepadamu, perkenalkanlah wajah dan namamu kepadaku, si kedok hitam menghela nafas panjang. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk menyembunyikan wajahku di balik kedok ini, Nona. Karena itu maafkan kalau aku belum dapat memperkenalkan diri kepadamu. Dan tentang pertolongan itu, tidak perlu dipikir apalagi dibalas. Semua itu ku lakukan sebagai kewajibanku dan aku yakin engkau pun juga akan menolong siapa saja tanpa pamrih sedikitpun untuk diingat atau dibalas. Khawatir kalau si kedok hitam segera meninggalkannya, cepat licin berkata, Baiklah, kalau engkau tidak mau memperkenalkan diri, aku pun tidak dapat memaksamu. Akan tetapi perlu ku peringatkan kepadamu bahwa keluarga Chia berada dalam bahaya besar, si kedok hitam memandang dan sinar matanya yang tajam itu penuh selidik. Apa maksudmu, Nona? Aku tahu bahwa keluarga Chia mengadakan hubungan persekutuan dengan orang Jepang bernama Yasuki itu. Kini Yasuki berada bersama dua orang pemuda itu, maka hal itu berarti bahwa keluarga Chia juga mengadakan hubungan dengan mereka. Inilah sebabnya ku katakan bahwa keluarga Chia berada dalam bahaya besar, siapakah kedua orang muda yang lihai itu, Nona Engkau tidak mengenal mereka? Yang bertanding dengan Renu tadi adalah Siang Koantek, putra dari majikan Pulau Naga Siang Koanbok yang juga berjuluk Tung Hai Ong, Datuk Besar dari Timur. Ada pun orang kedua yang bertanding dengan Kutadi bernama Owi Kengok dan dia adalah murid mendiam Pak Tian Ong dan Tian Temo Ong, Datuk dari Utara dan Selatan. Ah, pantas saja ilmu silat mereka demikian lihai kata si kedok hitam. Itulah sebabnya mengapa ku katakan bahwa keluarga Chia terancam bahaya besar kalau mereka mengadakan hubungan dengan dua orang dari golongan sesat itu. Tentu keluarga Chia akan dimusuhi oleh pemerintah dan juga oleh para pendekar, akan tetapi mengapa? Engkau, ceritakan hal itu kepadaku, karena aku harap engkau akan dapat memperingatkan keluarga Chia. Karena aku yakin bahwa engkau tentulah seorang anggauta keluarga itu. Akan tetapi mengapa engkau memusuhi Yasuki, padahal orang Jepang itu adalah sekutu keluarga Chia. Sobat, engkau membingungkan aku. Setidaknya katakanlah apakah dugaanku benar, bahwa engkau anggauta keluarga Chia tidak dapat kukatakan, nona, dan selama tinggal si kedok hitam berkelebat cepat sekali dan lenyap dari situ. Licin hendak mengejar, akan tetapi ia merasa tidak ada gunanya membujuk si kedok hitam itu untuk membuka rahasia siapa dirinya. Terpaksa ia pun meninggalkan hutan di bukit itu dan di sepanjang perjalanan, kenangan akan si kedok hitam tak pernah dapat ia lupakan. Ada dua hal yang berlawanan mengenai diri orang aneh itu. Ia mengira bahwa si kedok hitam tentulah anggauta keluarga Chia, mungkin Chia Tin Song yang juga berilmu tinggi, tampan dan lemah lembut namun gagah perkasa. Mungkin dia tidak menggunakan suling peraknya karena hal itu tentu akan membuka rahasia penyamarannya dan dia mempergunakan sebatang pedang. Akan tetapi andai kata benar, dia itu Chia Tin Song, kenapa memusuhi Yasuki yang ia tahu sendiri bersekutu dengan keluarga Chia? Li Qin menjadi bingung. Hatinya tertarik dan terkesan sekali dengan kepribadian si kedok hitam yang telah dua kali membebaskannya dari ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Ingin rasanya selalu berdekatan dan bercakap-cakap dengan si kedok hitam. Akan tetapi ia tidak dapat membayangkan bagaimana wajahnya. Mungkin Chia Tin Song, atau mungkin orang lain sama sekali yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Chia. Yang jelas, dia memiliki bentuk tubuh yang sedang dan lembut namun kokoh seperti tubuh Tin Song. Li Qin menjadi bimbang dan penasaran. O-O-T-W-O-O karena merasa penasaran dan ingin sekali mengetahui siapa adanya si kedok hitam, Li Qin lalu mengambil lain jalan. Si kedok hitam pernah berkunjung ke rumah Jitai Jin, agaknya mempunyai niat untuk membunuh pembesar yang setia kepada kerajaan itu. Sudah jelas bahwa pembesar itu dimusuhi oleh keluarga Chia dan Yasuki serta Panglima yang disebut Foa Chiangkun. Seperti yang pernah ia dengar dari percakapan mereka di taman keluarga Chia. Kalau Jitai Jin dimusuhi, besar kemungkinan Jitai Jin mengetahui siapa si kedok hitam yang memusuhi itu. Pikiran ini membuat Li Qin kembali lagi ke kota Hoi Chu. Hari masih pagi ketika Li Qin mengunjungi gedung besar tempat tinggal Jitai Jin, kepala daerah Hoi. Para prajurit yang berjaga di gardu depan, memandang kepadanya dengan heran. Jarang atau bahkan hampir tak pernah terjadi ada seorang gadis cantik berkunjung dan minta bertemu dengan Jitai Jin. Melihat pakaian gadis cantik itu yang serba ringkas dan suling yang terselip di pinggang, para penjaga itu dapat menduga bahwa Li Qin. Tentu seorang gadis Kang O, maka timbul kecurigaan mereka. Siapakah namamu, Nona dan dari mana engkau datang tanya kepala jaga. Namaku So Li Qin dan aku datang dari pegunungan Hang San. Aku ingin bertemu dan bicara dengan Jitai Jin untuk sesuatu urusan yang penting sekali. Para prajurit itu semakin curiga. Nona harus memberitahukan lebih dulu urusan apakah yang hendak Nona bicarakan dengan Taitai Jin, kata pula kepala jaga yang mukanya berwok dan tubuhnya tinggi besar. Li Qin menjadi hilang kesabarannya. Akan tetapi ia teringat betapa pembesar itu sudah siap siaga untuk menghadapi kunjungan si kedok hitam, maka tentu peraturan ini untuk menjumpainya diperketat karena para penjaga harus berhati-hati menjaga keselamatannya. Apakah itu merupakan suatu keharusan dan kenapa Li Qin berbalik tanya kepada kepala jaga itu? Tentu saja, Nona. Kalau kami melapor ke dalam tentu kami akan ditanya dengan sejelasnya. Tanpa dapat memberi keterangan yang jelas tentang orang yang ingin bertemu, kami tentu akan dipersalahkan, Li Qin berpikir bahwa alasan itu benar juga. Yang hendak dikunjungi adalah seorang pembesar, orang terpenting di Huichu karena Jitai Jin adalah kepala daerah, maka tentu saja sebelum menemuinya, pembesar itu tentu ingin tahu lebih dulu apa yang menjadi maksud kunjungannya. Katakan bahwa aku datang untuk bicara dengannya tentang si kedok hitam yang pernah mengganggunya. Benar saja. Ketika mendengar ini, semua penjaga yang jumlahnya kurang lebih 15 orang itu terbelalak dan segera mengepung Li Qin. Nona So, apa yang kau ketahui tentang si kedok hitam? Tahukah engkau di mana dia sekarang bersembunyi? Kami harus menangkapnya aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Akan tetapi ketika malam itu dia berkunjung ke gedung ini, di atas atapnya aku pernah bertemu dengannya dan kami sampai bertanding. Akan tetapi dia dapat meloloskan diri dan lari. Karena itulah hari ini aku ingin bicara dengan Jitai Jin tentang dia. Nah, sudah jelaskah? Jangan mengira bahwa aku bermaksud buruk terhadap Jitai Jin. Aku tahu bahwa beliau adalah seorang pembesar yang bijaksana, aku bahkan hendak melindunginya kalau begitu, duduklah dulu, Nona So. Akan kami kabarkan ke dalam dan kalau Jitai Jin sudah menyatakan bersedia bertemu denganmu, tentu engkau akan kami hadapkan beliau. Li Qin mengangguk lalu duduk di atas bangku dalam gardu itu. Para penjaga memandangnya dari luar gardu dengan sinar matuk hagum mendengar bahwa gadis itu pernah bertanding dengan si kedok hitam. Kepala jaga itu lalu pergi ke gedung untuk melaporkan maksud kunjungan Li Qin kepada para pengawal di dalam gedung untuk disampaikan kepada Jitai Jin. Pembesar kepala daerah Huicu itu bernama Jikian, berusia 45 tahun dan dia seorang pejabat pemerintah yang bijaksana dan mencinta rakyatnya. Karena itu semua rakyat di Huicu, terutama kaum miskinnya, amat menghormatinya dan menyukainya. Dia seorang dermawan yang dengan gigih berjuang di waktu daerahnya. Sedang dilanda musim kering berkepanjangan. Dia mengatur penggalian sungai-sungai kecil sehingga saluran air di Huicu berjalan lancar, tidak lagi terdapat bajir di kalah hujan lebat. Gudang berasnya selalu terbuka bagi mereka yang kekurangan makan. Di waktu hari-hari besar, terutama di hari tahun baru Imlek, dia membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Karena Jikai Jin seorang pejabat yang baik dan tidak korup, juga bersikap tegas kepada bawahannya, maka rata-rata para petugas pemerintah di Huicu juga bekerja dengan jujur dan baik. Tidak ada bawahan berani melakukan korupsi jika atasannya jujur dan anti-korupsi. Sebaliknya, apabila pemimpin tertinggi melakukan korupsi, dengan sendirinya bawahannya tentu akan mencontoh atau setidaknya tidak takut untuk melakukan korupsi karena atasan mereka juga berbuat hal yang sama. Ketika Jikai Jin mendengar bahwa ada seorang gadis cantik yang diduga seorang gadis Kang Ou ingin bertemu dan bicara dengannya mengenai urusan si kedok hitam, dia terkejut dan terheran. Akan tetapi dia yakin bahwa gadis ini tidak mempunyai niat buruk. Orang yang berniat buruk tidak akan terang-terangan menghadapnya seperti itu, melainkan berusaha masuk seperti maling. Maka, dia pun siap menerima Li Jin di dalam ruangan tamu yang besar dan tentu saja dia mempersiapkan pengawal-pengawalnya yang berjaga mengepung ruangan itu dan ada pula enam orang yang berjaga di dalam ruangan. Li Jin mengetahui bahwa ruangan itu terjaga keras, maka ia tersenyum ketika di antar penjaga memasuki ruangan tamu itu, di mana sudah duduk Jitai Jin yang menantinya. Begitu melihat seorang setengah tua duduk di ruangan itu dengan sikap santai dan dengan senyum di bibir, Leon segera memberi hormat dengan mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Harap Tai Jin suka maafkan kalau saya mengganggu waktu Tai Jin yang berharga, katanya. Jitai Jin tersenyum lebar dan menggerakkan tangannya ke arah sebuah kursi di depannya, terhalang meja besar. Silakan duduk, Nona So, dan jangan sungkan-sungkan, terima kasih, kata Li Jin lalu duduk di atas kursi itu. Ia melirik ke arah enam orang pengawal yang berdiri di belakang pembesar itu dan tersenyum. Jangan salah sangka, Nona. Semenjak rumah ini diganggu penjahat, terpaksa kami bersikap hati-hati dan pengawal selalu menemaniku. Akan tetapi mereka adalah pengawal-pengawal pribadi yang dapat dipercaya, maka kalau Nona hendak menceritakan sesuatu kepada kami, silakan dan jangan ragu-ragu. Nah, ceritakan siapa diri Nona dan apa yang mendorong Nona datang menemui kami, Tai Jin, saya bermana So Li Jin dan saya datang jauh dari pegunungan Hang San. Saya melakukan perantauan dan kebetulan saja saya lewat di sini. Beberapa hari yang lalu, pada suatu malam saya melihat bayangan orang berkelebat di atas gedung ini. Karena saya mendengar bahwa Ji Tai Jin adalah seorang pembesar yang bijaksana, aku menyangka buruk dan segera mengejar bayangan itu. Ternyata dia seorang yang berkedok hitam dan saya menyerangnya. Terjadi perkelahian di antara kami dan dia melarikan diri. Nah, kedatangan saya ini untuk menyelidiki siapa adanya si kedok hitam itu, Tai Jin, karena saya tertarik hendak menangkapnya. Tai Jin yang menjadi sasaran penyerangannya tentu mengerti mengapa hal itu terjadi dan mungkin Tai Jin dapat menduga siapa adanya si kedok hitam itu. Pembesar itu mengangguk-angguk setelah mendengarkan Li Jin sambil menatap tajam wajah gadis itu penuh selidik. Kami tertarik sekali mendengar laporan penjaga luar tadi, maka kami bergegas hendak menemuimu, Nona So. Kami sendiri sudah menyebar banyak penyelidik untuk mencari orang itu, akan tetapi semua usaha kami tidak berhasil. Setelah kami melakukan penjagaan ketat, penjahat berkedok hitam itu tidak pernah tampak lagi. Dan kemarin, pengawal mendapatkan sepucuk surat tertancap di dinding dengan pisau belati. Karena Nona bermaksud membantu kami menangkap si kedok hitam, maka bolehlah Nona ikut membaca isi surat itu, Jitai Jin mengambil sehelai kertas dari saku bajunya dan memberikannya kepada Li Jin. Dengan sikap tenang dan hormat Li Jin menerima surat itu dan membacanya, Jitai Jin yang terhormat. Karena engkau dikenal sebagai seorang pejabat yang bijaksana, maka aku tidak akan membunuh atau menyakitimu. Akan tetapi ingatlah bahwa engkau adalah seorang Han, maka jangan membiarkan dirimu menjadi antek penjajah manju yang memeras rakyat jelata. Si kedok hitam. Membaca surat yang ditulis dengan huruf-huruf indah dan rapi itu, Li Jin termangu dan kagum. Dilihat dari tulisannya, jelas dapat diketahui bahwa si kedok hitam adalah seorang terpelajar baik. Kata-katanya hormat dan halus, tulisannya gagah dan lembut. Ia mengembalikan surat itu kepada Jitai Jin yang menyimpannya kembali. Kalau menurut bunyi suratnya, dia tidak bermaksud buruk terhadap diri Jitai Jin. Akan tetapi dapatkah Tai Jin? Menduga siapa kira-kira orang yang menggunakan nama si kedok hitam itu sudah kami katakan bahwa kami belum mengetahuinya, Nona. Akan tetapi melihat isi suratnya, mudah diduga bahwa dia tentulah seorang di antara golongan yang menamakan diri mereka Patriot Pejuang Rakyat. Akhir-akhir ini memang kami telah mengetahui bahwa ada gerakan para Patriot itu di daerah ini. Akan tetapi karena tidak tampak bukti mereka melakukan hal-hal yang mengacaukan atau merugikan, kami pun tidak melihat bukti dan tidak dapat berbuat sesuatu kecuali berjaga-jaga. Hem, saya mendengar berita di dunia perselatan bahwa keluarga Chia yang tinggal di kota ini adalah keluarga Patriot. Benarkah itu, Tai Jin pembesar itu memandang kagum dan menganggu-kanggu. Agaknya pengetahuan Nona cukup luas. Kami juga mendengar demikian. Akan tetapi keluarga itu tidak pernah memperlihatkan sikap bermusuhan dengan para pejabat, bahkan mereka terkenal sebagai keluarga pendekar yang menentang para penjahat, maka kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Patriot atau bukan, selama mereka itu bersikap baik menentang kejahatan dan menjaga ketenteraman kehidupan rakyat, pasti tidak akan kami tentang bagaimana dengan berita bahwa ada orang-orang asing dari Jepang yang berkeliaran di daerah ini, Tai Jin. Saya mendengar bahwa orang-orang Jepang itu bersikap mencurigakan, bukan sebangsa pedagang biasa. Siapa tahu mereka itu metu-metu yang dikirim orang-orang Jepang untuk menyelidiki keadaan di Huiju. Pejabat itu menggeleng kepalanya. Nona, kami adalah pegawai yang mengurus pemerintahan sipil. Mengenai hal itu, ada pejabat lain yang mengurusinya, misalnya Panglima Unli Chin bertanya. Agaknya pengetahuan Nona memang luas. Dugaanmu benar. Mengenai keamanan pemerintahan, yang bertugas di daerah ini adalah Unciang Kun. Mungkin dia lebih mengetahui tentang orang-orang Jepang yang kau tanyakan itu, Lichin mengangguk-angguk. Mungkin Unciang Kun juga lebih tahu tentang si kedok hitam daripada kepala daerah ini. Ia lalu bangkit berdiri dan berkata, Banyak terima kasih atas kesediaan Taijin menerima saya dan atas semua keterangan yang saya dapatkan. Saya mohon diri, Taijin, dan mudah-mudahan si kedok hitam tidak akan mengganggu Taijin lagi. Selamat tinggal, Jitaijin membalas penghormatan itu karena dia dapat menduga bahwa gadis itu bukan orang sembelarangan dan berkata ramah, Selamat jalan, Nona, biarpun ia tidak mendapat keterangan siapa adanya si kedok hitam, Setidaknya ia tahu banyak tentang orang aneh itu, bahkan melihat tulisannya yang indah. Sekarang ia dapat sedikit menyelami watak si kedok hitam. Agaknya orang itu bukan termasuk segolongan orang seperti Chiahok dan Chiabok yang menentang pemerintah dan suka bersekutu dengan orang Jepang dan Panglima yang memerontak. Membaca tulisan suratnya, Li Qin dapat mengambil kesimpulan bahwa si kedok hitam berwatak patriwat dan pendekari yang biarpun menentang pemerintah penjajah, Namun tidak berniat jahat terhadap pejabat pemerintah yang bijaksana. Sikap ini mengingatkannya kepada Chia Tin Hon, Pemuda lemah. Lembut itu juga bercita-cita mengumpulkan orang-orang yang berjiwa patriwat murni, Bukan sekedar pemberontak yang menganggap semua pejabat pemerintah adalah antek penjajah. Teringat ini Li Qin terkejut sendiri dan alisnya berkerut. Si kedok hitam itu Chia Tin Hon? Ah, sama sekali tidak mungkin. Tin Hon adalah seorang terpelajari yang lemah dan tidak suka belajar ilmu silat. Pula, pendirian si kedok hitam seperti yang tersirat dalam suratnya kepada Ji Tai Jin sama sekali berbeda dengan pendirian keluarga Chia. Mana mungkin Tin Hon menentang pendirian keluarganya sendiri? Pagi itu Li Qin langsung mengunjungi rumah besar Un Chiang Kun di sudut kota karena ia mengharapkan akan mendapatkan keterangan yang lebih banyak dari Panglima ini tentang si kedok hitam dan tentang orang-orang Jepang. Ia tertarik untuk menyelidiki orang Jepang setelah melihat betapa Yasuki bergabung dengan pemuda-pemuda golongan sesat seperti Siang Kuantek dan Ong Kuan Lok. Un Chiang Kun yang bernama Un Kiong adalah seorang pembesar militer yang bertubuh tinggi besar dan gagah perkasa. Pakaian Panglimanya selalu rapi dan sikapnya terus terang dan terbuka mencerminkan watak yang jujur dan tidak suka berbelit-belit. Di Huicu dia amat terkenal sebagai seorang Panglima yang bersikap menyayang dan lembut terhadap anak buahnya, akan tetapi kalau ada anak buah yang berbuat kesalahan, dia dapat bersikap keras dan penuh disiplin. Setelah dia memimpin pasukan di Huicu, daerah itu menjadi aman dari perampok dan penindas rakyat. Kalau ada orang mempergunakan kekuatan dan kekuasaan bersikap sewenang-wenang dan rakyat yang ditindas itu melapor kepadanya, langsung akan dia tangani. Dan dia hukum mereka yang bertindak sewenang-wenang mengandalkan kekuatan dan kekuasaan itu. Karena ini, dia amat dibenci oleh bangsa perampok dan pencuri, akan tetapi disayang oleh rakyat. Rakyat di daerah Huicu merasa bahagia mempunyai seorang pembesar seperti Jitaijin dan seorang Panglima seperti Unciangkun. Mereka dapat tidur nyenyak dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada orang jahat berani mengganggu mereka. Mereka si rakyat kecil merasa terlindung, karenanya rakyat akrab dan menyayang prajurit. Di bawah bimbingan Unciangkun, para prajurit bersikap seperti sana kadang rakyat jelata, dan kemanapun mereka pergi, selalu disambut dengan wajah cerah gembira oleh rakyat di dusun-dusun, seperti orang-orang dikunjungi para penolong dan penyelamat mereka. Unciangkun tahu bahwa negara baru kuat kalau pasukannya dan rakyatnya bersatu padu. Rakyat yang merasa dilindungi akan membalasnya dengan rasa setia kawan dan tentu dengan senang hati akan membantu petugas pasukan untuk menentan kejahatan dan menjaga keamanan. Sebaliknya kalau tentaranya menimbulkan perasaan takut dan benci di hati rakyatnya, maka negara tidak akan menjadi kuat, tidak akan mendapat dukungan rakyat. Panglima Unciangkun tinggal bersama istrinya, berdua saja karena biarpun usianya sudah 45 tahun, dia belum mempunyai seorang pun anak. Rumahnya di Huicu adalah sebuah bangunan kuno, dan markas pasukannya berada di luar kota, tidak jauh dari pintu gerbang sebelah selatan kota Huicu. Dia memimpin 10 ribu orang pasukan di daerah ini, dan rumahnya yang kuno, dan besar selalu dijaga oleh seragu pasukan secara bergilir siang malam. Pada pagi hari itu, dua losin para jurid yang berjaga di gardu depan rumah gedung itu dibikin terkejut dan heran dengan munculnya licin di depan mereka. Tidak seperti kebiasaan para para jurid yang suka menggoda apabila melihat seorang gadis cantik, para para jurid itu hanya menyimpan kekagumannya dalam hati dan hanya memperlihatkan kekaguman itu dalam pandang matanya saja. Satu di antara pantangan besar bagi Panglima Un adalah kalau anak buah nyar nenggoda dan menghina wanita. Dilarang keras mengganggu wanita, akan tetapi para para jurid itu diizinkan kalau mau menikah secara baik-baik. Untuk keluarga para jurid disediakan tangsi sebagai tempat tinggal mereka. Dua losin orang para jurid itu memandang kepada licin dan kepala regu segera maju menghadapi gadis yang berhenti di depan gardu mereka itu. Nona mencari siapakah? Dapatkah kami membantumu? Nona kepala regu itu tinggi besar bermuka hitam, akan tetapi sikapnya yang sopan dan ramah menyenangkan hati licin. Gadis itu tersenyum dan wajahnya lebih cerah lagi melihat betapa para para jurid lainnya hanya memandang kepadanya, tidak ada yang membuat gerakan atau mengeluarkan kata-kata tidak sopan. Dari sikap para para jurid ini saja licin dapat menduga bahwa panglimanya tentu seorang yang bijaksana dan berdisiplin. Terima kasih. Aku ingin bertemu dengan Un Chiang Kun. Dapatkah saudara melaporkan kedatanganku kepadanya? Kepala regu itu mengamati licin dengan penuh perhatian. Dia melihat suling yang terselit di pinggang itu dan matanya yang tajam juga melihat lingkaran berwarna keemasan di pinggang itu. Sebagai seorang yang berpengalaman tahulah dia bahwa benda yang melibat pinggang ramping gadis itu adalah sebatang pedang yang lentur dan baik. Dia mengerutkan alisnya. Nona, beritahukan dulu namamu dan apa keperluanmu. Namaku Soli Chin dan aku ingin bicara dengan Un Chiang Kun mengenai si kedok hitam dan orang-orang Jepang. Kepala regu itu membelalakan matanya dan pandang matanya menjadi waspada. Nona, menurut penuturan di sini, siapa yang hendak menghadap Un Chiang Kun tidak diperbolehkan membawa senjata. Karena itu, lepaskan pedangmu itu dan tinggal di sini, licin tersenyum dan merabah pinggangnya. Aku tidak dapat dipisahkan dari pedangku ini. Akan tetapi aku hendak menghadap Un Chiang Kun dengan niat baik, tidak mempunyai niat untuk menyerangnya. Katakanlah kepada Un Chiang Kun bahwa aku membawa berita yang penting baginya, kepala regu itu merasa ragu. Akhirnya dia berkata, Nona tunggulah di sini sebentar, biar aku melaporkan ke dalam untuk bertanya apakah Un Chiang Kun bersedia menerimamu ataukah tidak. Licin mengangguk lalu duduk di atas sebuah bangku di dalam gardu. Sikapnya tenang sekali membuat para prajurit memandang semakin kagum. Mereka dapat menduga bahwa gadis itu tentulah seorang gadis Kang O, karena kalau gadis biasa, tidak mungkin dapat bersikap setenang itu berada di gardu di tengah-tengah dua losin orang prajurit. Kepala regu melapor ke dalam dan menceritakan keadaan licin dengan jelas kepada Un Chiang Kun. Panglima yang tinggi besar ini adalah seorang yang berani dan banyak pengalaman. Mengapa mesti khawatir menerima kunjungan seorang gadis Kang O? Bagaimanapun juga, dia dapat menjaga diri dan pula di tempat itu terdapat banyak pengawalnya. Maka dia menyuruh kepala regu membawa gadis itu kepadanya. Licin melangkah dengan tegap ketika kepala regu itu membawanya menghadap Un Chiang Kun. Setelah gadis itu memasuki sebuah pintu, kepala regu lalu meninggalkannya. Licin melangkah masuk ke dalam ruangan itu dan melihat seorang panglima tinggi besar berdiri di dekat jendela. Biarpun dia hanya seorang diri saja, namun Licin merasa bahwa tempat itu telah dikepung banyak orang dan panglima itu sedikit pun tidak merasa khawatir. Mendengar langkah kaki Licin, Un Chiang Kun membalikan tubuhnya dan Licin melihat wajah yang gagah dengan sepasang metu yang tajam bersinar. Licin segera mengangkat kedua tangannya memberi hormat kepada panglima itu. Un Chiang Kun melangkah maju. Nona yang bernama So Licin benar, Chiang Kun. Terima kasih atas. Kesediaan Chiang Kun menerima saya menghadap. Hem, duduklah, Nona. Tentu ada keperluan penting maka Nona demikiar berani untuk menghadap kami seorang diri. Duduklah Licin duduk menghadapi meja besar dan panglima itu duduk di seberang meja. Seorang panglima yang gagah, pikir Licin setelah mengamatinya. Pakainya rapi dan bersih, pedang panjang tergantung diinggang kirinya dan panglima ini tampak kokoh kuat. Kedatangan saya ini memang membawa berita penting sekali kepada Chiang Kun. Akan tetapi sebelum saya menceritakan berita itu, lebih dulu saya minta imbalan, sepasang matu itu terbelalak, lalu sepadang alis yang tebal itu bekerut. Imbalan? Kami tidak mengutus Nona memberikan berita apapun, mengapa Nona minta imbalan? Kalau tidak ingin menceritakan, sudahlah, Nona boleh pergi. Kami tidak bersedia memberi imbalan sikap yang tegas dan jujur, pikir Licin. Sikap yang menunjukkan bahwa panglima tinggi besar ini seorang jujur dan jantan, tidak suka akan hal yang berliku-liku. Imbalannya juga sebuah keterangan atau penjelasan darimu, Chiang Kun. Saya ingin bertanya kepada Chiang Kun tentang seorang yang selalu memakai kedok hitam. Tahukah Chiang Kun siapa sebenarnya si kedok hitam itu mendengar disebutnya si kedok hitam? Panglima itu menatap wajah Licin dengan tajam penuh selidik, kemudian berbalik bertanya, apa hubungan Nona dengan si kedok hitam? Mengapa Nona menanyakannya Licin maklum dari ucapan panglima itu bahwa dia tentu sedikit banyak mengetahui tentang si kedok hitam? Maka ia pun berterus terang, Chiang Kun, pada beberapa malam yang lalu saya melihat bayangan berkelebat di atas gedung tempat tinggal Ji Tai Jin. Saya mengejar bayangan itu dan kami sempat bertanding akan tetapi bayangan itu melarikan diri. Bayangan itu memakai kedok hitam maka selanjutnya saya menamakan dia si kedok hitam. Ilmu silatnya lihai sekali dan saya ingin sekali menyelidiki siapa sebenarnya dia. Saya telah mengunjungi Ji Tai Jin, akan tetapi dia pun tidak tahu siapa si kedok hitam itu. Karena itu saya datang menghadap Chiang Kun dengan harapan Chiang Kun mengetahui tentang si kedok hitam itu. Ketika Licin bicara, sepasang macapang lima itu mengamatinya dengan penuh perhatian. Setelah Licin berhenti bicara, dia bertanya, Nona hendak mengatakan bahwa Nona telah bertanding melawan si kedok hitam dan berhasil mengusir dan mengalahkannya bukan begitu, Chiang Kun. Kami memang bertanding, akan tetapi sebelum ada yang kalah atau menang, dia sudah melarikan diri menghilang dalam kegelapan malam. Nona mencari dia, apakah maksudmu kalau saya dapat mengetahui siapa dia, saya akan menemuinya dan menantangnya untuk bertanding kembali menentukan siapa yang lebih unggul. Juga saya akan menegurnya karena dia berani mengancam dan membuat ribut dalam tempat tinggal Ji Tai Jin, seorang pembesar yang bijaksana dan baik. Hmm, agaknya Nona ini seorang pendekar kini Panglima itu bertanya sambil tersenyum. Saya adalah seorang yang menentang kejahatan, Chiang Kun. Dan saya akan membela kalau ada seorang baik-baik diganggu seperti halnya Ji Tai Jin. Nah, sekarang saya harap Chiang Kun suka menceritakan tentang si kendok hitam dan nanti saya akan menyampaikan berita yang amat penting kepada Chiang Kun tentang orang Jepang. Panglima itu mendadak bangkit berdiri dan tertarik sekali. Orang Jepang harap Chiang Kun tenang dan bersabar dulu. Saya masih menanti keterangan Chiang Kun tentang si kendok hitam. Panglima itu menghela nafas panjang. Nona tunggulah sebentar, aku akan mengambil sesuatu. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan ruangan itu dan masuk ke dalam. Tak lama lagi dia muncul kembali dan duduk di kursinya yang tadi. Terus terang saja, kami juga tidak tahu siapa si kendok hitam walaupun pada suatu malam bayangan orang berkedok hitam sempat membuat gempa markas ini. Beberapa orang penjaga melihat berkelebatnya bayangan orang dan melihat seorang berkedok hitam di atas rumah kami, akan tetapi ketika bayangan itu dikejar, dia lenyap dan hanya meninggalkan surat ini yang ditusuk pisau yang menancap di daun pintu. Inilah suratnya, Nona, Li Qin menerima surat itu dan ia tidak ragu lagi bahwa penulis surat itu juga penulis surat yang diterima Chiang Kun. Bahkan isinya pun hampir sama. Un Klang Kun, engkau adalah seorang yang pandai dan gagah bijaksana, akan tetapi mengapa merendahkan diri menjadi perwira pasukan kerajaan penjajah? Sepatutnya orang seperti engkau ini menggunakan kepandayan untuk menentang penjajah mancu. Akan tetapi karena engkau bertindak baik terhadap rakyat jelata, kami masih mengampunimu. Akan tetapi awas kalau engkau sampai menjadi antek penjajah yang menindas rakyat jelata, kami pasti akan membuat perhitungan denganmu. Si Kedok Hitam Setelah membaca dan mengembalikan surat itu kepada Un Chiang Kun, Li Qin berkata, tulisan dan nadanya sama dengan surat yang diterima Ji Tai Jin. Un Chiang Kun mengangguk. Kami telah menerima pelaporan Ji Tai Jin dan kami sudah saling memperlihatkan surat itu. Menurut pendapat Si Kedok Hitam, siapakah kiranya si Kedok Hitam ini kami juga sudah menyebar penyelidik mencarinya, namun sejauh ini belum berhasil. Kami sungguh tidak dapat menduga siapa adanya si Kedok Hitam itu. Menurut Si Kedok Hitam, dia itu orang macam apakah dan dari golongan mana melihat isi suratnya, tak dapat disangsikan lagi dia tentu seorang yang berjiwa patriot, yang membenci pemerintah kerajaan Manchu yang berkuasa di tanah air. Nah, sekarang kita telah bicara panjang lebar mengenai Si Kedok Hitam, bahkan kami telah memberitahu kepada Nona segala yang kami ketahui mengenai dia. Lalu apakah berita penting yang hendak Nona sampaikan kepada kami apa yang hendak saya sampaikan kepada Chiang Kun adalah berita amat penting bagi Chiang Kun. Belum lama ini saya melihat seorang Jepang bernama Yasuki, bahkan sudah bertanding melawannya. Dan orang Jepang bernama Yasuki itu telah bersekongkol dengan foa Chiang Kun yang agaknya hendak melakukan pemerontakan. Saya mendengar sendiri percakapan mereka dan mereka bahkan merencanakan pembunuhan atas diri Chiang Kun dan Ji Chiang Kun. Hanya itulah berita yang dapat saya sampaikan kepada Chiang Kun, un Chiang Kun mengangguk-angguk. Berita itu amat penting dan terima kasih atas pemberitahuan Nona. Memang kami telah menaruh curiga kepada foa Chiang Kun karena selama ini agaknya dia bersikap longgar terhadap para bajak laut dan perambok Jepang, Akan tetapi tidak pernah menduga bahwa dia bersekongkol dengan orang Jepang. Akan kami awasi dia dengan ketat. Apakah kalau menurut Chiang Kun, si kedok hitam tidak ada hubungannya dengan komplotan itu un Chiang Kun menggeleng kepala. Kami rasa tidak, Nona. Kalau si kedok hitam mempunyai hubungan dengan mereka, tentu dia akan melakukan penyerangan terhadap kami atau Ji Tai Jin, bukan memberi surat peringatan seperti itu. Tidak, kami yakin bahwa si kedok hitam itu seorang patriot yang gagah perkasa, tidak mungkin melakukan persekutuan dengan orang Jepang. Patriot sejati tidak akan semerangan memberontak, melainkan lebih condong untuk membela rakyat dari gangguan penjahat dan dari penindasan para pembesar. Kalau ada pembesar yang menindas rakyat, atau penjahat yang mengganggu ketenteraman hidup rakyat, Mungkin akan mereka tentang dan mereka bunuh, aku teringat akan keluarga Chiang. Apakah Chiang Kun maksudkan para patriot itu seperti keluarga Chiang? Chiang Kun mengamati wajah licin dengan sinar metel, tajam dan kagum. Nona juga tahu tentang hal itu. Memang, Nona, kami juga mengenal keluarga Chiang yang patriotik, akan tetapi kami tidak melihat gejala bahwa mereka itu berkomplot dengan para pemerontak. Keluarga Chiang ini sejak dulu terkenal sebagai keluarga pendekar yang setia kepada pemerintah Beng, tidak heran kalau mereka membenci pemerintah yang sekarang. Mereka selalu menentang para penjahat dan mungkin sekali mereka akan bertindak keras terhadap pembesar yang menindas rakyat jelata, Li Chin menahan diri untuk membuka rahasia keluarga Chiang. Kalau saja Un Chiang Kun tahu bahwa Chiang dan Chiang. Bok juga bersekutu dengan orang Jepang dan Foa Chiang Kun, tentu akibatnya hebat. Un Chiang Kun tentu akan mengerahkan pasukan untuk menangkap keluarga itu. Li Chin tidak tega membuka rahasia keluarga Chiang karena ia teringat akan kebaikan Tin Song dan Tin Hon, terutama Tin Hon. Li Chin lalu berpamit dan diantar oleh Un Chiang Kun sampai di luar. Perwira tinggi itu berterima kasih sekali kepada Li Chin yang membawa berita penting tentang persekutuan orang Jepang dan Foa Chiang Kun. Terima kasih atas semua keteranganmu, Nona Soe, katanya sebagai ucapan selamat jalan. Saya juga berterima kasih atas keterangan Chiang Kun mengenai si Kedok Hitam, kata Li Chin dan setelah memberi hormat, ia pun segera meninggalkan markas itu. Malam itu hujan turun dengan derasnya membasai kota Wicu. Suasana di jalan-jalan sepi sekali. Orang lebih suka berlindung di dalam rumah daripada keluar di malam hujan yang amat dingin itu. Para penjaga di depan markas dan terutama di depan gedung tempat tinggalun Chiang Kun bermalas-malasan. Malam terlalu dingin untuk berjaga di luar. Pula, penjahat mana yang berani mengganggu tempat tinggalun Chiang Kun yang dijaga para pengawal. Juga dalam malam hujan seperti itu, orang-orang jahat tentu malas untuk keluar. Karena penjagaan kurang kuat, maka beberapa bayangan hitam dengan cepat sekali dapat memasuki pekarangan gedung itu tanpa ketahuan oleh para penjaga. Mereka berjumlah belasan orang dan melihat gerakan mereka yang ringan dan gesit, mudah diduga bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Setelah belasan orang itu bersembunyi di seputar gedung itu, tiba-tiba di luar terjadi keributan. Puluhan orang telah menyerang gardu penjagaan dan segera terdengar teriakan-teriakan orang bertempur. Mendengar keributan ini, para pengawal dan penjaga yang berada di dalam gedung lari berserabutan keluar untuk membantu para penjaga dan beberapa orang penjaga lari ke markas untuk minta bantuan setelah dilihat bahwa pihak penyerang ada puluhan orang banyaknya. Hiruk pikuk perkelahian di luar itu menarik pula perhatian Un Chiang Kun. Dia segera terbangun dari tidurnya dan mendengar laporan seorang pengawal bahwa rumah itu diserbu puluhan orang, Un Chiang Kun segera mengenakan pakaian komandan dan keluar sambil membawa pedangnya. Akan tetapi baru saja dia tiba di ruangan depan, belasan orang berpakaian hitam sudah menyerangnya. Un Chiang Kun melawan dengan pedangnya dan enam orang pengawal yang selalu melindunginya juga melakukan perlawanan. Akan tetapi belasan orang penyerang itu ternyata memiliki ilmu silat yang tangguh. Enam orang pengawal yang melawan mati-matian roboh satu demi satu sehingga tinggal Un Chiang Kun seorang yang masih mengelah diri dengan marah. Perwira tinggi besar ini memang tangguh sekali dan dia sudah merobohkan dua orang pengeroyok. Akan tetapi keroyokan belasan orang itu terlampau kuat baginya sehingga lewat puluhan jurus, dia mulai terkena senjata para pengeroyok. Un Chiang Kun masih terus mengamuk, namun akhirnya dia roboh juga dan menjadi korban amukan belasan buah senjata tajam para pengeroyok. Setelah Un Chiang Kun roboh dan tewas, beberapa orang di antara mereka lalu membunyikan sempritan yang nyaring. Ternyata ini merupakan tanda bagi puluhan orang yang berkelahi di luar untuk mengundurkan diri. Mereka melarikan diri cerai berait dan menghilang di dalam kegelapan malam, membawa teman-teman yang terluka. Gederlah pasukan pengawal. Bala bantuan dari markas datang dengan 500 orang, akan tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, para penyerbu telah melarikan diri. Pasukan lalu mengejar, namun puluhan orang pengacau itu telah lenyap dan tidak diketahui kemana larinya. Pasukan melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah, namun tidak menemukan apa-apa sehingga diperkirakan bahwa puluhan orang pengacau itu telah melarikan diri keluar kota Huicu. Tewasnya Un Chiang Kun menggemparkan pasukan. Yang repot adalah Lai Chiang Kun, perwira Lai, yang menjadi wakil dari Un Chiang Kun. Lai Chiang Kun ini bernama Lai Kin, merupakan wakil Un Chiang Kun yang bertubuh jangkung kurus. Melihat tuasnya Un Chiang Kun, Lai Chiang Kun segera mengambil alih kedudukan komandan pasukan dan dia segera mengirim laporan kepada kaisar di kota raja dan menjabat komandan pasukan untuk sementara sambil menanti keputusan kaisar sehubungan dengan tuasnya Un Chiang Kun di tangan para pengacau dan pemerontak. Segera Panglima ini memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjagaan ketat dan dia pun menyebar banyak penyelidik untuk mencari dan menyelidiki para penyerbu itu. Dia sendiri lalu tinggal di rumah eduk yang tadinya menjadi tempat tinggal Un Chiang Kun. Sementara itu, keluarga Un Chiang Kun segera pulang ke kota raja. Kurang lebih seminggu sejak peristiwa pembunuhan Un Chiang Kun itu, pada suatu pagi muncul seorang pemuda di depan markas pasukan di Huicu itu. Pemuda itu bertubuh sedang dan nampak kuat, wajahnya tampan dan gagah, pakaiannya sederhana. Mukanya bulat dengan kulit putih. Alisnya tebal dengan sepasang metu yang mencorong. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum ramah. Telinganya lebar dan bahunya bidang dan kokoh. Kedua pemuda itu berdiri di depan gardu penjagaan sambil matanya memandang ke arah gedung dengan penuh selidik. Para penjaga menjadi curiga melihatnya. Kepala jaga segera melangkah keluar diikuti beberapa orang anak buahnya, menghampiri pemuda itu dan bertanya dengan suara membentak, Hei, orang muda! Siapakah engkau dan apa maumu berdiri di sini sambil memperhatikan ke gedung itu? Pemuda itu memandang kepada kepala jaga dengan sikap acuh-ta'acuh. Lalu terdengar jawabannya yang menantang, Aku berdiri di sini, apa salahnya, bukankah ini jalan umum? Dan aku memandang dengan mataku sendiri, kemanapun aku memandang, Apa urusannya denganmu mendengar jawaban yang berani itu? Si kepala jaga menjadi merah mukanya. Dia dan kawan-kawannya selama ini memang diharuskan bersikap lembut dan sopan kepada rakyat jelata dan siapa yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat. Akan tetapi pemuda itu demikian menantang, tentu saja membuat si kepala jaga menjadi marah yang ditahan tahwannya. Dia pun memaksa diri bersikap ramah kepada pemuda itu. Sobat, engkau tahu bahwa gedung ini tempat tinggal komandan kami dan orang luar tidak boleh berada di sini terlalu lama. Kalau sudah cukup engkau memandang, tinggalkanlah tempat ini. Kami tidak ingin bersikap keras dan kasar kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum aku dapat bertemu dengan Unci Yang Kun, komandan pasukan di sini. Aku perlu bertemu dan bicara dengan Unci Yang Kun. Karena itu, cepat laporkan kepada Unci Yang Kun bahwa aku ingin bertemu dengannya, para penjaga itu menjadi semakin curiga. Seminggu yang lalu Unci Yang Kun tewas di keroyok pengacau dan pemuda ini sekarang minta bertemu dengan perwira yang telah tewas itu. Tentu saja hal ini amat mencurigakan. Hem, apakah engkau tidak tahu apa yang telah terjadi di sini seminggu yang lalu aku baru masuk kota ini pagi tadi, aku tidak mendengar apa-apa. Ada apakah sudahlah, pendeknya pada saat ini Unci Yang Kun tidak dapat bertemu denganmu. Pergilah atau kami akan menangkapmu dengan tuduhan engkau mempunyai niat buruk terhadap komandan kami. Eh, eh, kalian hendak menangkap aku? Coba saja kalau bisa pemuda itu menantang. Tentu saja kepala jaga menjadi semakin marah. Dia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya dan berkata nyaring, tangkap pengacau ini empat orang para jurid menubruk ke depan untuk menangkap pemuda yang berani menantang itu, akan tetapi tubuhkan mereka luput dan pemuda itu dengan sigapnya telah dapat mengelak. Para penjaga menjadi penasaran sekali dan belasan orang serentak maju mengepung pemuda itu dan mereka menyerang dari segala jurusan untuk menangkapnya. Namun, pemuda itu ternyata gesit sekali dan begitu kaki tangannya menyambar, empat orang penjaga terpelanting terkena tamparan dan ditendangnya. Para para jurid menjadi makin penasaran dan mereka mengeroyok, kini mereka menyerang bukan saja untuk menangkap, bahkan untuk memukulnya. Akan tetapi kembali empat orang terpelanting. Kepala jaga terkejut dan menduga bahwa pemuda itu memang datang untuk memikin kacau, maka dia pun mencabut goloknya dan memberi aba-aba kepada teman-temannya untuk menggunakan senjata. Tampak sinar mengkilap ketika semua penjaga mencabut golok masing-masing dan kini mereka menyerang lagi memergunakan senjata tajam mereka. Akan tetapi pemuda itu benar-benar tangguh sekali. Tubuhnya berkelebatan di antara sinar golok dan setiap tangannya atau kakinya menyambar pasti ada seorang pengeroyok yang roboh, golok mereka terlempar dan mereka terpelanting. Melihat keadaan ini, seorang di antara para prajurit itu segera berlari ke dalam untuk membuat laporan. Para pengeroyok berpelantingan, namun anehnya, tidak seorang pun di antara mereka yang terluka parah, hanya benjol-benjol dan babak belur saja, tidak ada yang terluka berat. Hentikan semua serangan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan laet yang kun telah berada di situ dengan pedang di tangan. Perwira ini mengamati wajah pemuda itu dengan penuh perhatian, lalu dia melangkah maju menghadapi pemuda itu. Orang muda, engkau siapakah dan mengapa engkau membuat ribut di sini? Tanya laet yang kun sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Pemuda itu tertawa, Hahaha, kalau penjagaan hanya dilakukan oleh orang-orang lemah, bagaimana dapat melindungi Seng Komandan? Para prajurit yang berjaga di sini lemah sekali, buktinya aku dapat membuat mereka jatuh bangun. Seharusnya penjagaan di sini diperkuat dengan orang-orang yang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, dan jangan lupa, harus disediakan sedikitnya selosin prajurit ahli panah sehingga akan dapat menguasai dan menundukkan orang yang hendak membuat kacau laet yang kun menjadi marah mendengar ini. Orang muda, engkau sombong sekali. Katakan, siapa engkau dan apa kehendakmu datang ke sini membuat ribut apakah engkau unci yang kun tanya pemuda itu sambil mengamati wajah orang. Laet yang kun mengerutkan alisnya dan menggeleng kepalanya. Aku bukan unci yang kun, jawabnya singkat. Ah, kalau begitu, tolong panggilkan unci yang kun. Aku ingin bertemu dan bicara dengan unci yang kun, unci yang kun tidak ada, yang ada aku, wakilnya, Aku bernama laikin. Siapakan engkau, orang muda aku bernama Song Tianli dan aku tidak ingin bicara dengan orang lain kecuali unci yang kun karena yang akan kubicarakan adalah urusan yang harus ditangani oleh unci yang kun sendiri, pemuda itu memang Song Tianli. Seperti kita ketahui, panglima Song ini diutus oleh kaisar sendiri untuk melakukan penyelidikan ke wilayah timur dan untuk itu, Tianli sengaja menanggalkan pakaian panglima dan mengenakan pakaian rakyat biasa. Mendengar nama itu, laikin yang kun terkejut bukan main. Tentu saja dia mengenal nama panglima besar ini, akan tetapi dia masih ragu-ragu karena dia sendiri belum pernah bertemu muka dengan Song Tianli. Bagaimana kami dapat tahu bahwa engkau bernama Song Tianli tanyanya ragu? Tianli lalu mengambil surat kuasa dari kaisar dan memperlihatkannya kepada laikin yang kun. Melihat ini, laikin yang kun lalu berlutut dengan kaki kanan dan memberi hormat seperti penghormatan kepada kaisar sendiri. Tianli menyimpan kembali surat kuasanya dan dia berkata dengan lembut, nah, sekarang harap panggilkan unci yang kun untuk menghadapku, laikin yang kun segera bangkit dan berkata lirih, unci yang kun telah terbunuh, mari silakan masuk ke dalam, sengci yang kun dan kita bicara di dalam, Tianli terkejut sekali mendengar ini dan dia pun segera mengikuti perwira itu masuk ke dalam. Laikin yang kun mempersilahkan Tianli duduk dan setelah memberi hormat dia pun duduk berhadapan dengan pemuda itu. Sekarang ceritakan apa yang telah terjadi sehingga unci yang kun terbunuh, laikin yang kun, kata Tianli dengan suara memerintah dan berwibawa. Laikin yang kun lalu menceritakan tentang peristiwa malam itu. Semua terjadi begitu tiba-tiba, Tianli, dia mengakhiri ceritanya. Sebelum penyerbuan itu terjadi, tidak terlihat tanda-tanda bahwa akan terjadi penyerangan. Malam gelap dan hujan, maka para penjaga menjadi terkejut ketika tiba-tiba diserbu oleh puluhan orang banyaknya. Para penyerbu itu rata-rata memiliki ilmu silat tinggi dan unci yang kun dikeroyok belasan orang yang lihai. Biarpun dia dibantu oleh beberapa orang pengawalnya, namun akhirnya dia roboh juga dan terbunuh bersama semua pengawalnya, Tianli mengerutkan alisnya yang tebal. Akan tetapi, bagaimana sampai ada belasan orang penjahat yang dapat masuk, padahal penyerangan puluhan orang itu telah dilawan oleh pasukan yang bertugas jaga, bukan memang demikianlah. Tidak ada yang melihat ada yang dapat menyerbu masuk. Tahu-tahu telah ada belasan orang itu yang menyerbu ke dalam, tentu mereka itu sudah dapat memasuki gedung sebelum penyerangan dilakukan. Mereka tentu telah menyelunduk masuk tanpa diketahui penjaga, Hem, memang aku melihat sendiri betapa penjagaan di sini kurang ketat dan sebaiknya para penjaga itu diganti oleh orang-orang yang lebih tangguh. Apakah sebelum peristiwa pembunuhan atas diri unci yang kun itu terjadi, tidak ada tanda-tanda bahwa di daerah ini terdapat gejala-gejala pemerontakan?